Selamat sore bang, salam kenal bang Selamat sore Selamat sore Ini saya mau ke DPR Lihat apa dan ikut aksi itu DPR jadi saya di Kalau 15 menit masih ada waktu ya bang ya Buat ngobrol-ngobrol Silahkan Oke, bahasa ganda ini yang menarik nih Kemarin Pak Erlangga sempat bilang Minta jatah lima menteri nih Dari Capres, Prabowo Dan Gibran, nah ini kan Permintaan lima menteri ini Sementara rekapitulasinya Baru diumumkan hari ini, intinya kan belum ada Pemenang nih dari kemarin, kok udah sangat yakin Minta jatah lima kursi bangsa ganda Ya setahu saya ya Dari informasi saya dari Elit Golkar, sebelum Pemilu lalu, itu Golkar itu udah deal empat menteri Ya Jadi ini kalau minta Lima menteri, kelihatannya satu menteri itu Mungkin itu titipan Jokowi ya Titipan Jokowi Karena kalau kita lihat beberapa hari lalu Ketika Jokowi tidak Mensalami Prabowo Di acara Jakat itu Pemberian Jakat di sana Itu kan kelihatan mulai ada retak tuh Antara Jokowi dan Prabowo Kelihatan mereka sudah menjadi Tua matahari Nah, padahal disitu kan Jokowi kan ingin menitikkan Beberapa orang Antara lain kan Bahlil Untuk jadi Menteri Nah, padahal dalam konteks Golkar itu Saya berkeyakinan bahwa Mereka ini Nanti akan Juga meninggalkan Jokowi Gitu loh Untuk urusan menteri-menteri ini Nah, ini jadi Adalah Adalah suatu Koalisi yang Sangat Sangat rentan ya Di antara Kecurangan pemilu Yang nanti rakyat marah Jadi mereka juga Pasti akhirnya Apa namanya Tidak akan siap menghadapi Gerakan rakyat yang sangat masif Gitu loh Oke, oke Berarti kalau Ini permintaan Pak Jokowi Jadi kalau dengan Lima menteri Komposisinya Apakah Ini bakal jadi Ada pertarungan Dua kubu besar Antara kita boleh sebut Antara Golkar dan Gerindra Ini nanti di pemerintahan Bang Seganda Saya gak yakin juga Karena Golkar itu kan Pada akhirnya kan Apa namanya Dia itu Tokoh-tokoh utamanya Ya, tokoh-tokoh utama Golkar itu Itu kan semuanya itu kan Dulunya dibesarkan cendana Ya Seperti Apa namanya Erlangga Hartarto Kan anaknya Hartarto Ya Kemudian Si Agus Bumiwang Kartasasmita Kan anaknya Pak Ginajar Ya Kemudian Pak Luhur sendiri Dan lain-lain Itu semua kan Tokoh-tokoh yang besar Dibesarkan Suharto Jadi Artinya dia itu Sama lingkungan Prabowo itu Dari dulu Sebenarnya mereka Gak ada masalah Justru Tokohi yang mungkin Memaksa Saat ini Untuk Supaya bisa Keinginan dia Dititipkan melalui Golkar Ya Gitu Karena Ini kan Mungkin akan Dalam waktu dekat Setelah Elektif presiden terjadi Artinya Maksudnya ketika Pemilu ini Mengumumkan Prabowo Pada hari ini Atau besok Sebagai Elektif presiden Presiden terpilih Maka itu akan Ada dua matahari Dan Jokowi Pasti tidak mampu Mendiktir lagi Prabowo Gitu loh Itu situasinya Menurut saya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati